Karena mitos bukan dongeng, jadi tidak mungkin dongengan, karena mitos itu keluarnya adalah suatu kebanyakan bentuk larangan. Jadi balik ke topik yang pertama kali di menjelaskan mitos. Dari tadi kan Ibu sudah menjelaskan rasionalnya nih, dari mitos-mitos yang berkembang itu seperti ini. Itu berarti penjelasan itu berdasarkan kesepakatan dari para ahli katakan, atau berkembang sendiri di masyarakat, atau bagaimana? Tergantung pengetahuan masing-masing untuk orang-orang itu. Tapi bagi orang yang sudah paham, sebenarnya bisa juga memberikan, ini loh tergata maknanya, ini loh tergata. Semacam ini kita ngobrol, pasti bukan hanya Mbak Novi yang menangkapkan, ya. Jadi kita bisa berbagi untuk kesemuanya. Nah mungkin di luar sana juga pasti banyaklah, teman-teman saya, atau orang-orang sesuatu yang baru saya, mungkin lebih cerdas untuk kemana istimu simbol itu. Hanya tetap diam, Nek Mong Jowo. Begitu ya, tetap diam artinya ya biarkan, sebetulnya supaya biarkan tetap cerdas, untuk bisa menangkap makna dari mitos-mitos waktu. Iya, simbol-simbol yang disampaikan para leluhur kita. Itu mungkin untuk mempertahankan kecerdasan manusia Jawa itu sih. Menangkapnya, asik ya kalau ngomongin itu bisa mengetahuan. Kayaknya bisa sampai dua hari, tiga hari kalau saya lalu diselesaian ya. Senang loh kalau ngomongin gitu ya. Iya, karena saya sebenarnya, basicnya saya suka dongeng. Dulu almarhum kakek saya suka dongengin. Tapi untuk mitos-mitos kayak gini, nggak didongengin sama beliau. Jadi ini kayak pengetahuan baru buat saya. Ya karena mitos bukan dongeng. Oh iya. Jadi tidak mungkin dongengan. Karena mitos itu keluarnya adalah suatu kebanyakan bentuk larangan. Untuk suatu ini, untuk jangan ini, jangan itu, jangan itu. Nah, anak-anak sekarang kalau dilarang, makin. Makin melandang gitu. Kalau orang Jawa bilang makin melandang, melawan gitu ya. Ini menarik sekali ya Sobat Mi TV. Jadi sebelum saya tutup, Bu boleh ya saya kutip sedikit pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi sih intinya saya sudah pernah singgung sih sebelumnya bahwa yang namanya mitos itu. Sebenernya unguh kan sudah lama ya. Dan disitakan itu sebenernya untuk kebaikan manusia juga gitu. Dan ini di daerah Jawa Tengah terutama yang sangat santer memberikan mitos-mitos kepada generasi generasi setelah-setelahnya gitu. Dan sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan dari tayangan ini membuat Sobat Mi TV dimanapun teman-teman berada terserahkan. Dan apa ya, paling tidak menganggap mitos itu adalah peringatan atau warning buat kita berhati-hati dalam menjalankan perilaku. Gak cuma perilaku, kayak Bu berpikir, bertindak, semuanya. Kita harus hati-hati. Mungkin sebelum ditutup, Ibu Torita punya pesan khusus untuk Sobat Mi TV. Mungkin berkaitan dengan mitos tentunya ya. Kalau kita melihat suatu mitos, jangan kemudian juga bahwa ah sudah mitos gitu ya. Tapi, apa sih dibalik suatu mitos ini? Ada pelajaran apa yang bisa kita petik? Begitu. Ini adalah pelajaran apa? Nah, kalau kita ada suatu perpanyakan, berarti kita mengajak kita berpikir. Kalau kita mengajak diri kita berpikir, pasti ada sesuatu yang kita lakukan untuk tidak wajib hidupnya. Nah, ini sehingga ketika kita bisa seperti itu terus intens, lama-lama nanti akan tahu, akan terbuka segala sesuatu tentang mitos itu bahwa ternyata. Ternyata, ternyata itulah kemudian menjadi fakta dalam kehidupan. Bahwa semua mitos itu sebetulnya awalnya dari sesuatu yang pernah terjadi, dipercaya oleh masyarakat pendukungnya gitu ya. Dan memang di dunia yang jauh tidak kita kenal, tapi sekarang ini bagaimana kita bisa melihat bahwa hal itu memang untuk suatu kebaikan sesuai dengan tujuan. Begitu sih, apa namanya? Bukan pesan ya, hanya sekedar menyampaikan sesuatu pemikiran saja. Jadi highlight dari obrolan tentang mitos yang sudah disampaikan Ibu Turita. Baik Ibu Turita, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah bersedia menjadi narasumber yang sangat spesial untuk segment tadi ini. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan sukses. Sehat selalu. Sukses selalu juga program yang menopi. Iya, terima kasih Ibu. Nah, demikian ya Sobat Mi TV, obrolan-obrolan dengan Ibu Turita. Jangan lupa di tonton, di subscribe di channel Mi TV UI. Dan sampai jumpa. Kita dadah-dadah dulu sama Sobat Mi TV. Dadah!